Intro Fadlizon mengawali karirnya di kancah politik Indonesia pada 1998 sebagai salah satu pendiri partai Bulan Bintang. Ia kemudian menjadi salah satu ketua partai dan mundur pada tahun 2001. Pada 2008, ia kembali terjun ke politik sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sejak bergabung dengan Partai Gerindra, ia aktif mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia. Konstelasi politik pada 2014 membuat sejumlah partai terbagi menjadi dua kubu. Gerindra menjadi partai pencetus Koalisi Merah Putih atau KMP. KMP menjadi koalisi dengan dukungan suara mayoritas di DPR. Hasilnya, jabatan pemimpin DPR diduduki oleh partai-partai anggota KMP. Salah satunya, Fadlizon sebagai Wakil Ketua DPR. Di Parlemen, Fadlizon tak jarang mengeluarkan pernyataan kontroversial saat mengkritik pemerintah. Seperti soal kenaikan harga BBM dan revisi Undang-Undang KPK. Sebelum aktif berpolitik, Fadlizon merupakan pegiat seni budaya. Fadli aktif dalam mendirikan rumah kreatif bersama Idri Sardi dan Taufik Ismail. Mahasiswa S3 jurusan sejarah UI ini juga telah menulis sejumlah buku sejarah. Di antaranya, Huruhara 1998, Kartosu Wiryo, serta Biografi Maestro Biola Indonesia Idri Sardi. Kecintaannya pada seni dan budaya terlihat dalam berbagai koleksinya. Di antaranya, Seribu Keris. Keragaman koleksi Fadli menghasilkan enam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kali ini, Fadli kembali menjadi sorotan. Saat dirinya bersama Ketua DPR, Setia Novanto, menghadiri konferensi pers Donald Trump di New York. Mayoritas publik tak terima. Lantaran pertemuan tersebut dianggap menjadi bentuk dukungan Indonesia atas pencalonan Donald Trump sebagai calon presiden Amerika Serikat. Pertemunya dengan Donald Trump di New York, Amerika Serikat memantik kontroversi. Ini jadi heboh, ada yang bilang ini cuma hal yang dibesar-besarkan. Tapi ada juga yang menanggapi serius, ini sebuah pelanggaran kode etik begitu. Dan sampai-sampai anda berpikir, jangan-jangan ini sebuah pengalian isu. Nah kan, daripada kita berburuk sangka alias Uzon kan ya, lebih baik kita tanyakan langsung kepada wakil Ketua DPR RI, Abang Padli Zon. Ini ya, Abang Padli Zon. Apa kabar, Abang Padli? Baik, baik. Terima kasih, Rahma. Iya, sebelum kita ngobrol banyak, Ernest rekan saya punya sesuatu untuk anda juga penonton. Kita langsung saja. Ernest Prakasa, silakan. Terima kasih, Rahma. Selamat siang, Abang Padli Zon. Oke, jadi memang kemarin ini media-media di Indonesia diramaikan sekali oleh pemunculan Fadli Zon dan Setia Novanto di sebuah acara kampanye Donald Trump. Dan Donald Trump ini adalah salah satu yang akan menjadi kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Dan beliau adalah seorang tokoh yang cukup kontroversial. Beberapa pernyataannya di media cenderung bersifat rasis dan agak merendahkan kaum perempuan. Ya, jadi ada beberapa pernyataannya yang menyakiti sebagian rakyat Amerika. Mungkin daripada Donald Trump, lebih baik hati Donald Duck mungkin ya. Karena dia suka memberikan kebahagiaan, walaupun kemana-mana suka gak pakai celana. Nah, tapi Donald Trump ini adalah seorang tokoh yang cukup kontroversial. Makanya Indonesia kaget gitu. Begitu di acara Donald Trump, tiba-tiba beliau memperkenalkan Setia Novanto kepada pendukungnya di Amerika. Hey, ladies and gentlemen, this is a very, an amazing man. He is, as you know, right? Thank you. Right? Speaker of the House of Indonesia. He's here to see me. Setia Novanto, one of the most powerful men and a great man. And his whole group is here to see me today. And we will do great things for the United States. Is that correct? Yes. Do they like me in Indonesia? Yes, I like you. Thank you very much. Do they like me in Indonesia? Yes. Kita semua suka me di Indonesia ya. Tidak ada yang suka me. Semuanya suka rata-rata. Macem-macem variannya. Pertama-tama, Pak Donald Trump, tolong ini ketua DPR RI, tolong Anda memperlakukan. Harusnya jangan salah sebut nama dong. Setia Novanto ya, bukan Setia Novanto. Ini terdengar jadi Eropa Timur ini ya. Beliau kelahiran Bandung, bukan Bosnia. Jadi Setia Novanto. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di background tadi saya melihat. Lihat ada seseorang yang tersenyum sumringah. Coba kita lihat sekali lagi ya. Nah. Ada yang tersenyum ceria di situ. Nah ini adalah bintang tamu kita hari ini. Yang beliau tampaknya bukan hanya sempat kalau di video tadi tampak nonton dari belakang aja. Tapi ternyata beliau juga bahkan sempat selfie sama Donald Trump. Wah senang sekali ya. Ini kayak personil JKT48 ketemu anggota apa? Fans JKT48 ketemu personil idola begitu ya. Ceria sekali. Dan nanti kita akan tanyakan langsung sama Bang Fadli apa yang membuatnya begitu ceria bertemu dengan Donald Trump. Tapi masalah anggota Dewan yang kunjungan keluar negeri dan lain sebagainya kadang-kadang dikritik. Menurut saya itu sudah pada porsinya. Sesuai dengan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian besar rakyat Indonesia memang belum sanggup keluar negeri. Jadi sementara diwakilkan saja ya. Gak apa-apa. Dan yang menarik saya sempat ngobrol sama Bang Fadlizon. Dia katanya memiliki sekitar seribu buah kris. Koleksi krisnya sampai seribu. Luar biasa. Yang saya bingung seribu kris. Gimana mandiinnya? Karena kalau satu hari satu kris aja tiga tahun gak selesai-selesai itu ya. Luar biasa. Atau mungkin krisnya kris yang lebih modern mandinya pakai shower jadi lebih cepat. Atau mungkin jangan-jangan kemarin di pertemuan tersebut di New York. Bang Fadlizon nawarin kris ke Donald Trump. Tapi apapun pembicaraan yang terjadi antara mereka. Biasanya kalau ada diskusi atau obrolan antara orang Amerika dan orang Indonesia. Saat udah mulai mati gaya gitu bingung ngomong apa. Biasanya orang Amerika akan menyebut satu kata kunci yang mencairkan suasana. Yaitu nasi goreng. Kalau Anda perhatikan artis-artis Amerika saat dia perform di Indonesia. Biasanya di panggung dia selalu bilang gini. Saya suka nasi goreng. Wah! Semua langsung senang. Gampang sekali ya. Padahal dia cuma bilang saya suka nasi goreng. Semuanya langsung senang. Apalagi dia bilang saya suka nasi timbul komplit pakai ati ampla. Pasti akan luar biasa sekali responnya ya. Tapi ini berhubungan dengan anggota dewan kita yang juga pergi ke luar negeri. Menurut saya salah satu hal yang dibanggakan dan mungkin patut dipromosikan saat mereka kunjungan adalah makanan-makanan Indonesia. Karena makanan Indonesia ini luar biasa. Saya bahkan pernah buka Wikipedia. Di sana ada sebuah artikel tentang list of Indonesian food. Jadi ada satu meja makan besar ada makanan Indonesia di sana. Tulisannya ada seperti ini. Beef with black soup. Ternyata rawon maksudnya ya. Kemudian ada tulisannya seperti ini. Green rice ball with sugar inside. Pas saya lihat, oh ternyata klepon. Iya beneran. Ini bener. Saya gak bohong. Ada di Wikipedia. Dan terakhir ada tulisan seperti ini. Bowl of water with lemon. Pas saya lihat gambarnya, kobokan ternyata. Bersama rekan saya Rahmah Yuningdia dan juga Wakil Ketua DPR RI Fadlizon. Di sini saya Aras Prakasa dan sebentar lagi kita akan menyajikan The Interview. Jadi berita heboh nih Rahmah ya. Tiba-tiba lagi ada Donald Trump. Loh kok di belakangnya ada Pak Setia Novanto, ada Bang Fadlizon juga. Jadi daripada beritanya Simpang Siur, mendingan langsung klarifikasi. Kebetulnya Bang Fadli juga baru balik ke Indonesia. Langsung kita seret ke sini untuk memberikan cerita. Bagaimana sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya kronologis kali ya. Kemarin itu kami diundang, yaitu Ketua DPR Pak Setia Novanto, di dalam The Fourth Speakers Conference. Inter-Parliamentary Union Speakers Conference. Jadi konferensi para ketua atau pimpinan DPR sedunia. Yang keempat. Dan itu diadakan setiap lima tahun sekali. Jadi bukan setiap tahun, lima tahun sekali. Nah diadakan, dihadiri 148 para pimpinan DPR atau parlemen di seluruh dunia. Di New York City, tepatnya di markas besar PBB. Jadi memang seharusnya ada di situ ya, karena pertemuan memang antar parlemen. Antar parlemen sedunia. Terus Pak Donald Trump ngapain di situ? Nah, setelah selesai, ya tentu kita biasa networking. Oke, jadi sudah bagian dari rencana begitu bertemu dengan Donald Trump? Spontan, kita sudah selesai konferensinya besoknya. Sambil kita menunggu agenda berikutnya, ya kita diundang untuk ke Trump Plaza, lantai 26, jadi di gedung dia, lantai 26, sambil ngobrol, makan siang. Saya juga bawa buku untuk ditandatangani, jadi saya memang koleksi. Juga majalah time, cover majalah time gitu ya. Saya ketemu siapapun, saya selalu begitu. Ada tanda tangan, sempat selfie. Karena saya punya perpustakaan ya. Jadi menambah koleksi perpustakaan saya. Kemudian juga selfie, kebetulan saya juga koleksi selfie. Koleksi selfie? Koleksi selfie, oke. Jadi koleksi selfie saya itu ada dengan Presiden Cina, si Jinping. Oke. Dan itu selfie pertama, si Jinping dengan siapapun. Dan itu menjadi berita ternyata di RRC. Dengan Robert Mugabe, Presiden Zimbabwe, dengan King of Jordan. Oke. Dengan Presiden Vietnam, dengan Erdogan, dengan kemarin setelah dengan Trump, dengan Ketua Parlemen Amerika, Presiden Senat Amerika, gitu. Jadi itu biasa aja kok selfie. Itu diplomasi selfie. Tadi Erna sempat kasih viti-viti, kalau Trump itu adalah sosok yang kontroversi. Iya, suka memberikan. Nah, kalau itu keurusan kita. Robert Mugabe di mata orang Barat ya begitu. Kalau apalagi kalau lawan politik dalam suatu kompetisi, ya pasti dicari jeleknya. Jadi kalau soal itu, kita tidak ikut-ikut urusan dia mau kampanye, mau apa. Apalagi sekarang, yang banyak orang tidak tahu, belum masanya kampanye. Jadi itu bukan kampanye itu? Bukan. Itu adalah? Jadi, ini kayak ini ada gedung ini, ya kan? Misalnya gedung ini punya Ernest. Oh iya, memang? Ernest mau jadi calonnya TV kontrak sama saya. Kita makan. Abis itu kita turun. Eh, mengajak tamunya, tolong lihat nih konferensi pers saya di bawah, di lobi. Nah, di lobi itu ada pegawai-pegawai dia dan pers. Jadi, konferensi pers. Konferensi pers itu adalah definisinya pertemuan dengan pers. Kalau kampanye, itu namanya sudah persuasi mengajak orang kempen. Nah, masa kampanye belum. Di Amerika itu, untuk nominasi awal, itu bulan Februari, tanggal 1 Februari. Tapi tadi kesannya kayak memanfaatkan gitu ya, kehadiran Pak Satya Novanto ini adalah orang-orang di Indonesia, baik sama saya. Jadi kayak, gimana tuh Bang? Tergantung kita mau melihatnya seperti apa. Ya, kalau kita melihat di sisi yang lain, nama Indonesia di situ disebut bagus. Apa ada disebut Indonesia jelek? Iya kan? Tidak. Malah dipuji, bagus. Kecuali dia yang jelek-jelekin Indonesia lain. Kalau ditanya tadi, apakah mereka suka saya di situ, masa dijawab tidak. Tapi kan kesannya BPR RI mendukung Donald Trump sebagai... Karena di situ... Kalau saya sih suka. Ada orang Amerika, pengusaha, mau investasi di Indonesia, saya suka. Jadi dukung sebagai capres Donald Trump nih ya? Enggak. Karena apa-apa kita dukung? Kita mendukung Donald Trump sebagai pengusaha, datang ke Indonesia, dia belum capres loh. Mungkin yang bikin sosial nanya, kemudian yang dibilang seperti kampanye adalah banyak yang datang bawa poster kok, conference kok. Banyak yang datang bawa poster, stands with Trump gitu. Iya, itu pegawai-pegawai dia. Itu membawa itu, making America great again. Gak ada lambang-lambang partai, gak ada lambang-lambang partai. Tapi Bang Fani sebenarnya menyakannya sih ketika... Misalnya Rahma, ini akan menjadi solusi bagi Indonesia. Kayak begitu misalnya. Jadi, ya itu orang boleh interpretasi apa saja. Dan kita juga boleh dikritik gitu ya. Tetapi kita hadir di situ turun, sebagai sopan santun orang timur. Coba lihat dong konvensi pers saya, kita hadir di situ sambil jalan pulang. Kita tuh mau on the way pulang, udah pamit. Nyangka gak Bang kalau bakal ditaruh di barisan terdepan bersama dengan sejarah perempuan-perempuan cantik bawa poster? Ini udah terblok sama pers. Jadi kita turun dari lift, keluar langsung di situ. Asuh keluar dan langsung tiba-tiba sebelah ada cewek-cewek bawa poster gitu Bang. Iya. Jangan disangka bahwa itu di suatu ruangan konvensi center. Bukan, itu di lobby gedung dia. Ya, kayak lobby gedung ini. Dan Anda tidak punya kesempatan untuk cari tempat yang aman gitu, mundur, gimana? Ya enggak. Mindik-mindik. Berdiri di situ, Pak Novanto kemudian sempat juga minggir gitu ya. Karena kita juga mau pulang juga kan gak enak. Eh tiba-tiba dipanggil gitu Bang, itu juga tidak ada rencana. Tiba-tiba, tidak ada rencana. Kan ini udah selesai. Terus ketemu Pak Novanto lagi, dia mau masuk lift. Eh ini diperkenalkan kan kelihatan spontan. Kita juga on the way mau pulang. Iya. Nah tapi yang pasti ini akibat kemarin jadi heboh-heboh itu. Ada juga nih Bang, sesama teman Abang juga. Di DPR. Ada indikasi pada pelanggaran etika dan potensi juga pelanggaran konstitusi berkaitan dengan keberadaan mereka dalam sebuah acara press conference yang jelas-jelas bernuansa kampanye politik salah satu bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kalau ketua DPR? Tidak merepresentasikan kehormatan gitu loh sebagai pimpinan sebuah institusi yang dalam tata negara mungkin hitungannya perannya sangat tinggi ya kalau dalam politik di Republik Indonesia. Nama DPR yang dipertaruhkan di mata rakyat ketika DPR melihat bahwa ketika rakyat melihat bahwa DPR tidak mampu mempertahankan martabat bangsa karena lebih pada pertimbangan-pertimbangan emisional, persekawanan dan sebagainya ya jangan salahkan kalau kemudian kita akan jadi bahan tertawaan bagi rakyat dan bagi dunia internasional. Itu dia. Bang Padli, rekan Anda sesama anggota Dewan punya komentar seperti itu. Abang sentimen aja apa bagaimana ini? Mungkin saudara Adian ini belum sempat selfie dia. Jadi ngiri intinya ya. Soalnya yang saya dengar beritanya dia tidur di DPR kan gitu. Oh, oke. Yang tertangkap di foto gitu. Jadi itu teman juga sesama di dapil saya juga. Mungkin ada sedikit persaingan kali ya. Jadi, saya kira ya salah-salah aja silahkan. Ayo kita buktikan martabat bangsa mana yang dirugikan, ya apalagi di saat investasi. Harusnya mereka itu kan tidak terdengar kritik kepada pemerintah menangani masalah-masalah ekonomi. Tugas dari anggota DPR itu bukan mengamati sesama anggota DPR. Tetapi bagaimana dia mengawasi pemerintah. Mereka tuh kayaknya ngotot loh Bang, ini harus diperkarakan. Ya silahkan aja, kita lihat sejauh mana. Berarti sudah siap menghadapi ya? Oh, kita hargai, kita lihat prosesnya pada martabat bangsa yang mana. Kita ini bukan foto dengan seorang penjahat perang. Bukan foto dengan seorang koruptor. Bukan foto dengan seorang yang apa gitu. Kita foto dengan seorang pengusaha. Kalau kita lihat tadi semua dari koalisi, dari fraksi PDI Perjuangan begitu ada upaya tertentu mungkin Bang Padli supaya bisa membendung serangan mereka. Biasalah, saya kira namanya manuver dan persaingan politik kan biasa. Tapi kita lihat proporsional atau tidak. Kalau misalnya ini dikaitkan mau merebut atau menggulingkan kepemimpinan DPR, silahkan coba. Silahkan dicoba. Bang Padli sudah punya apa nih senjata untuk lawan mereka? Dalam politik itu biasa. Tidak ada yang namanya kekuasaan yang permanen. Apakah itu presiden, apakah itu DPR, atau siapapun. Enggak ada. Silahkan aja. Nah, itu diuji, dicek apakah memang alasan-alasan mereka itu justified, apakah angle masuknya ini memang pelanggaran, apalagi pelanggaran konstitusi. Konstitusi yang mana? Ini baca tidak konstitusi. Undang-undangnya saja mengatakan boleh melakukan satu diplomasi. Terus waktu kampanye, tapi kan Pak Prabowo Subianto kemarin waktu musim kampanye calon presiden. Terkenal yang galak begitu dengan asing. Betul, mengedepankan nasionalisme, kita harus bisa mandiri dan sebagainya. Bukan hanya Pak Prabowo, ini Pak Jokowi, Trisakti. Tahu gak ada Trisakti itu apa? Trisakti, Nek. Kampus, kampus, kampus. Ya kan, berdaulat secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan dan sebagainya. Sekarang berdaulat gak kita secara ekonomi? Tapi respon Pak Prabowo terhadap kunjungan Pak Fadlizong gimana? Ada komentar gak mungkin? Saya kemarin ketemu dengan Pak Prabowo, ya baik-baik saja. Gak ditegur, gak dimarahin, gitu. Enggak. Kamu selfie-selfie terus kerjanya, gitu. Saya sama Pak Prabowo juga selfie. Sama Pak Jokowi juga begitu. Walaupun berbeda ini, setiap kali saya ketemu Pak Jokowi, saya sodorin juga tanah-tanahan. Saya kan juga hobi saya di numismatik, vilatelis, gitu ya. Jadi, biasa-biasa saja. Bawa keluarga gak kemarin? Enggak. Gak bawa keluarga ya? Bapak ini memang tidak membawa siapapun istri, gak dibawa ya. Dan, kalau misalnya itu kan asal biaya sendiri kan gak apa-apa. Presiden bawa istri, bawa anak-anak, bawa pengawal berapa mungkin? Bisa puluhan. Terus juga, kalau masalah budget, pendanaan, ya silahkan dibuka itu kan diperiksa oleh BPK. Oke. Bagus. Bang Fadli kebetulan menyinggung budget. Kita mau lihat data yang kita dapatkan soal budget yang dibutuhkan oleh anggota DPR untuk pergi keluar ke Amerika itu. Nanti kita akan cross-check bagaimana pendapat Bang Fadli soal budget itu. Kita lihat berikut ini ada grafisnya nih ya. Ini dia, biaya kunjungan, kunjungan kerja anggota DPR RI. Biaya paling terendah aja, diasumsikan sekitar 4,6 miliar rupiah. Memang betul-betul sebesar itu, Bang Fadli? Saya gak tahu. Yang jelas, setiap kali saya keluar negeri, saya itu nombokin. Oh iya? Bener. Karena saya itu tiket sudah terima. Ya kan? Hotel sudah terima. Terus, biaya makan tidak ada. Artinya, begitu selesai kita nombokin. Gak ada tuh saya pulang untuk bawa sisa kemudian ini, nombokin tuh saya. Oke. Berarti, tapi estimasi biaya yang tadi kita bilang? Saya gak tahu data ini dari mana. Dari fitra tadi, Bang. Kita juga, sebagai anggota ini bukan penguasa anggaran. Penguasa anggaran itu di Sekretariat Jenderal. Kemudian, juga bandingkan dong dengan eksekutif. Berapa sih pengeluaran DPR dengan eksekutif? Perjalanan dinas itu juga harus dibandingkan. Kita tuh kecil. Mungkin... Harus ditambah lagi mungkin gitu, Bang? 5 persen? Mungkin 2 persen? Jadi kurang besar nih, Bang? Bukan. Maksud saya kalau mau fair. Kecuali kalau kita mau menghemat, ya gak usah ada yang keluar negeri dong semua. Presiden gak usah keluar negeri. Apa namanya? Menteri gak usah keluar negeri. Skype? Oh iya. Konferensinya gak bisa sekarang udah era digital. Konferensi begini gitu, Bang. Kita juga mengkritik ya, studi banding. Kalau itu tidak ada hasilnya. Oke. Nah, tapi yang kemarin itu bukan studi banding. Bukan gunung kerja. Itu adalah konferensi internasional. Kemudian ada lagi lawatan atau muhibah. Seperti sekarang Presiden melawat ke Timur Tengah. Lo memang tugas Presiden. Harus bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Kalau Pak Jokowi mau selfie juga gak apa-apa ya, Pak? Gak apa-apa. Salahnya di mana? Baik, kita lanjutkan obrolan kita dengan Abang Padlizon. Tapi kayaknya kita harus jodoh dulu ya, Pak. Tarik nafas dulu sebentar. Jangan kemana-mana tetap di The Interview. Kembali di The Interview ini pasti banyak yang belum tahu juga nih ya. Sebagian gak tahu, pasti sebagian ini kebanyakan belum. Kalau ternyata, Abang Padlizon ini pernah menjadi seorang jurnalis. Seorang wartawan juga. Sampai sekarang masih jadi redaktur ya, Abang Padli ya. Ya, di salah satu manjala sastra. Dan juga, Abang Padli ini pernah berkecimpung di, bahkan menjadi pendiri sebuah LSM untuk anak-anak. So sweet kan? Tuh, anak-anak itu waktu itu ngapain sih, Bang? Jadi banyak banget ya. Puisi anak-anak, keris, tadi buku. Apa lagi, koleksi apa lagi, Bang? Datang ke anak-anak, terus mendongeng gitu, Bang. Rumahnya segede apa sih sebenarnya yang diurus banyak banget? Suka mendongeng untuk anak-anak dulu? Enggak dulu. Saya kan suka teater, suka puisi, seni gitu ya. Sebenarnya sih passion saya sih di bidang seni budaya. Seni budaya. Politik ini tugas aja. Duty. Civic duty. Tiba-tiba teman-tiba menjadi ambata dewan nih gara-gara apa, Bang? Ya itu civic duty. Karena ada pepatahnya dari seorang filosof Inggris yang politisi. Edmund Burke, dia mengatakan, The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Jadi kalau orang baik-baik ini cuma mau berada di luar, menjadi komentator, melihat-lihat aja gitu, tidak mau terjun di gelanggang untuk memperbaiki keadaan, ya jangan salahkan kalau yang nanti menguasai gelanggang ini orang-orang yang punya niat yang berbeda. Berarti Bang Fadliun termasuk yang baik nih ya? Saya berusaha menjadi orang baik. Suka puisi, suka seni budaya, bahkan saya dengar Bang Fadli pernah nyanyi juga di depan teman-teman anggota DPR. Lama-lama mirip Pak SBY ya? Tapi kalau dulu mungkin ada kayu, kalau sekarang menerima banyak kritik, kontroversi, stres gak sih Bang? Dulu kan seni budaya sama anak-anak seneng gitu. Kritik itu energi. Oh, kritik itu energi. Yang repot itu kalau orang tidak lagi dikritik, tidak lagi dibully gitu. Nabi Muhammad saja pemimpin tokoh Islam gitu, ditimpukin batu, ditimpukin ini, dikritik. Saya kira itu resiko kok. Jadi dibully itu menyenangkan gitu Bang? Kalau saya gak terlalu peduli tuh. Apakah kalau yang ngebully itu kan sekarang ada teknologinya robot. Iya. Jadi ada teknologinya tuh. Oke, jadi keluarkan handphone masing-masing sekarang tweet Bully Fadlison sekarang juga. Ayo, beliau menganggap itu sumber energi. Sumber energi. Biar semangat. Baik, ini soal kritik. Ngurang-ngurangin dosa lah. Soal kritik kita punya juga suara dari masyarakat tentang kinerja anggota DPR. Kita lihat dulu. Gak puasa gue. Karena semuanya belanjaan semakin naik terus ini. Mahal. Semenjak anggota DPR yang sekarang, presiden yang sekarang, Banyak kan banyak itu apa itu mbak? Pedagang-pedagang kaki lima, habis semua dibersihin, terus kita mau makan apa? Saya mah kurang puas. Karena kehidupannya juga makin sana, kayaknya makin susah. Kalau dari pemikiran saya tuh, mana yang dibela, mana yang harus diperjuangkan ke rakyat kecil itu belum ada. Sejauh ini puas-puas aja. Cuman mereka masih baru, kasih kesempatan mereka kerja. Ada anggapan bahwa, ya sebenarnya anggota DPR tuh memperjuangkan kepentingan rakyat gak sih? Bang Fadli mungkin bisa jelasin sedikit. Kenapa sih bisa muncul persepsi mereka tuh memperjuangkan kita gak sih gitu? Sekarang kalau kita mengawasi pemerintah, mengkritik, itu kan bagian dari usaha untuk memperjuangkan rakyat. Kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tentu kita bela kebijakan itu. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, ya kita kritik. Contoh? Banyak yang kita contoh. Yang misalnya soal kebijakan menaikkan harga BBM. Saya dari awal saya kritik. Bagaimana kok harga minyak dunia lagi turun, kok BBM malah dinaikkan? Itu saya mengeritik. Dari hari pertama saya jadi anggota DPR, saya udah mengeritik. Banyak kebijakan-kebijakan lain juga begitu. Harga-harga naik, liberalisasi di berbagai bidang. Banyak janji-janji pemerintah, Jokowi, JK, bahkan ada bukunya itu 100 janji, sampai sekarang belum ada. Mau bangun 50 ribu puskesmas dalam 5 tahun. Sampai sekarang belum kelihatan tuh fondasinya. Kalau 50 ribu puskesmas dalam 5 tahun, berarti 1 hari ada 27 puskesmas minimal. Mau membuat Pertamina lebih hebat dari Petronas. Gimana caranya? Hari ini makin melempem. Mau membuat, membeli kembali Indosat. Kapan membeli kembali Indosat? Mau ekonomi 7 persen. Malah kemarin nanti bulan September, Oktober, meroket katanya ekonomi. Meroket kemana? Ke atas atau ke bawah? Gak ada sih roket ke bawah. Jadi maksudnya kita kritik. Yang benar aja dong. Ini ekonomi katanya kapan roketnya? Tapi ya bang ya? Loh solusi itu bukan urusan kita. Walaupun kita memberi bagaimana caranya. DPR sekarang ini saya kira kita berusaha. Bukan jauh lah dari sempurna. Di mana-mana itu parlamen selalu ekspektasi orang selalu tinggi dan selalu menjadi sasaran kritik. Di Amerika juga gitu. Sekarang kalau di Amerika, Partai Republik itu menguasai DPR, pemerintahnya itu Partai Demokrat, Obama. Kemarin kami ketemu tuh dengan Presiden Senat dan juga Ketua DPR-nya Amerika, John Biner. Kalau di sana, mereka keras. Semua kebijakan Obama ditolak. Mau kebijakan itu pro-rakyat, kebijakan itu tidak membeli rakyat, ditolak. Sampai pernah ada government shutdown. Jadi pemerintahnya itu berhenti. Karena tidak ada budget. Nah kalau di kita ini masih mementingkan kepentingan nasional. Menurut saya DPR sekarang ini terlalu baik. Untuk kepada pemerintah. Kurang galak. Kurang galak. Target legislasinya, Bang Fahil? Makanya tadi ada anggota-anggota itu, mereka harusnya galak sama pemerintah, bukan sama anggota DPR. Apalagi kalau tidur di DPR, itu kan tidak benar. Itu merugikan nama baik DPR juga. Itu contoh. Soal target kerjanya, Bang Fahil? Target kerja itu kan ada macam-macam. Di bidang legislasi. Legislasi ini, sekarang sedang dibahas. Memang ada target 37 RUU. Sampai sekarang masih 12 ya? Ya, jadi RUU ini adalah harus DPR dengan pemerintah. Kalau salah satu tidak setuju, juga gagal. Dan tidak harus RUU itu misalnya menjadi undang-undang. Misalnya, ada misalnya yang kontroversi, pelarangan minuman beralkohol. Apakah orang setuju? Semua minuman beralkohol ini dilarang, misalnya. Apakah bukan sebaiknya dikendalikan? Ada juga misalnya pertembakauan. Ini menguntungkan industri tembakau. Apakah setuju? Ini kan proses melalui perdebatan. Jadi tidak harus undang-undang itu jadi. Ada lagi undang-undang KKR. Yang dulu pernah dibatalkan oleh MK. Saya sendiri berpendapat tidak perlu KKR itu. Jadi sebenarnya kalau tidak sampai 39 pun nanti tidak apa-apa. Sesuai target pun tidak apa-apa. Di seluruh dunia itu, di India target 100. Itu yang tercapai bisa 20. Karena dari awal dipertimbangkan usulannya, kemudian setelah melalui serangkaian proses, diskusi, dan segala macam, diputuskan bahwa ini digugurkan. Ini kan proses politik. Jadi bukan berarti undang-undang diusulkan harus jadi. Tidak. Undang-undang bisa diusulkan, bisa ditolak. Kalau tadi Bang Fadli bilang katanya anggota Dewan sekarang, terbilangnya baiklah begitu. Kita ingat sekalinya insiden sampai balik-balikin meja, palunya cepokom disembunyikan. Kalau bisa itu ada namanya siapa. Dari partainya apa. Kalau masalah kasus korupsi yang menjerat sebagian anggota DPR, persepsi masyarakat, wah ini anggota DPR korup. Sekarang itu korupsi itu kan ada di mana-mana. Ada di pemerintahan. Berapa sih menteri? Menteri kemarin saja ada delapan. Kemudian ada gubernur, ada bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD. Di mana-mana. Tapi kita juga harus melihat. Karena memang definisi korupsi kita itu agak sedikit kacau. Kalau dulu itu korupsi itu adalah misuse of public money. Jadi menyalahgunakan uang milik publik. Kalau sekarang, kesalahan administratif bisa menjadi korupsi. Karena bisa menyebabkan memperkaya orang lain. Dia tidak terima uang apa-apa. Dia tidak mendapat manfaat apa-apa. Tapi orang lain karena tanda tangan dia mendapatkan manfaat. Jadi korupsi. Jadi ketibaan pulung begitu ya. Nah ini yang menurut saya harus dikoreksi juga. Akhirnya sekarang apa? Orang pada takut. Pemerintah loh. Orang-orang di pemerintahan takut menjadi pimpro. Karena dia takut nanti ujungnya korupsi. Sayangnya ada sentimen negatif soal korupsi ini. Kalau berdasarkan survei Vox Populi katanya yang paling korup itu adalah DPR RI 39,7 persen. Kemudian dibawahnya ke polisian tanggapan Anda Bang Padli? Ya itu menurut saya otokritik ya. Harus menjadi introspeksi bagi DPR juga. Bagi setiap institusi. Kita harus introspeksi itu. Artinya persepsi negatif itu bukan persepsi yang tiba-tiba muncul. Memang ada case-nya. Dari beberapa waktu lalu sampai sekarang ya. Saya kira wajar lah. Tapi kita harus memperbaiki diri. Setelah kita hubungkan tingginya angka barusan dengan salah satu upaya sebagian rekan-rekan di DPR untuk merevisi UU KPK. Jadinya kayak wah ini korup jadi takut nih KPK mau dihajar. Gimana Bang Padli? Sekarang kan begini, sebuah undang-undang itu kalau misalnya kita sudah berjalan sekian tahun, wajar kok untuk dilakukan evaluasi. Dan kemudian kalau ada usaha untuk merevisi, banyak undang-undang ratusan itu yang direvisi. Karena ada penyesuaian dengan zaman. Termasuk undang-undang penyiaran. Tapi kalau menurut Bang Padli itu ada hubungannya nggak pendapat masyarakat? Begitu karena juga Bang Padli kan sempat salah satu adalah yang ingin KPK, undang-undang KPK direvisi. Menurut saya perlu. Misalnya gini. Soal penyadapan. Penyadapan itu harus diatur. Harus ada SOP-nya. Nggak bisa dong tiba-tiba orang main di sadap aja. Seluruh Indonesia ini di sadap. Sementara dia sendiri nggak ada kontrol. Tapi kata Bang Johan Budi nih, PLT pimpinan KPK, justru operasi tangkap tangan kebanyakan dari penyadapan loh Bang Padli. Ya apakah itu sesuai dengan aturan main, dengan undang-undang? Tidak ada. Jadi kalau di Amerika itu menjadi skandal besar. Jadi KPK harus ada cara lain selain penyadapan? Harus ada SOP-nya. Nah SOP-nya itu orang itu terindikasi. Orang itu sudah mendapat seperindik. Orang itu atau perintah pengadilan. Itu namanya negara tertib hukum dan demokrasi. Bukan semena-mena seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada oknum-oknum dari pimpinan KPK sekarang kan juga bermasalah. Karena ada bisa ke arah namanya abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan. Tapi kan ada alat bukti permulaan dulu sebelum menyadap. Ada alat bukti permulaan ada. Sekarang terbukti juga di dalam peradilan berapa kali kalah. Itu artinya juga salah satu hal yang perlu direvisi. Tidak ada yang namanya kalau sudah menjadi tersangka, no point of return. Point of no return. Jadi harus ada dong exit close. Bisa saja si penyidik itu melakukan kesalahan. Kalau sampai KPK menyadap handphone Bang Fadli aman gak nih kira-kira nih? Saya kira sekarang pun lagi disadap. Ternyata ya. GR nih. Nah tadi kan kita juga sempat ngobrol soal apa ya. Ucapan-ucapan dari Bang Fadli Zone yang akhirnya melahirkan kontroversi jadi headline di mana-mana. Ceplos-ceplos gitu ya. Kita ingin tampilkan beberapa pendapat dari para pengamat komunikasi politik. Kita lihat dulu ya. Dia adalah seorang politisi, wakil rakyat yang duduk di parlemen. Wakil ketua lagi. Jadi ketua dan wakil ketua. Jadi kalau masyarakat heboh waktu itu dengan apa yang tampil di media waktu itu, ya jawablah dengan rendah hati, jawablah dengan sederhana, jawablah dengan bijak ya. Tapi justru karena komunikasi politiknya seperti itu, emosional, menyerang balik, menganggap bahwa orang lain bodoh yang benar mereka ya, itu efeknya jadi malah kemana-mana. Harusnya kan untuk Fadli kan dia sudah punya banyak pengalaman lah sebagai politisi gitu ya. Sehingga harusnya itu krisis yang seperti yang sekarang dihadapin ketika dia dilaporkan ke makamah. Kehormatan Dewan itu ada, itu bisa jadi alat buat dia untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa dia seorang negarawan nih, dia seorang parlemen. Itu sih sayangnya itu nggak dipakai. Suatu bentuk pendidikan politik yang sangat buruk bagi rakyat Indonesia dan juga itu sangat merendahkan harkat martabat, kewibawaan, bangsa Indonesia dan juga institusi DPR. Itu dia Bang Fadli. Bang Fadli harusnya sekarang enerjik sekali nih karena dikritik terus. Iya, sumber enerjik. Saya kira ya kritik itu membuat kita introspeksi, membuat kita itu adrenalin kita juga tinggi. Dan kadang-kadang ya saya kira biasa-biasa saja. Kadang-kadang, cuma begini, saya itu kan juga dulu juga seorang pengamat ya. Kadang-kadang pengamat kita ini dan intelektual kita itu, saya juga penulis ya, saya juga nulis banyak buku gitu. Cuma yang saya khawatir dari intelektual kita sekarang ini adalah mereka itu sudah berpihak. Jadi bukan lagi satu organik intelektual seperti kata Antonio Gramsci, tapi intelektual bayaran. Kalau soal komunikasi politik ya lebih bagus kita bicara apa adanya. Jadi nggak didesain atau dirancang, apa adanya aja gitu ya? Lepas aja, hidup kita cuma sekali kok. Tapi Bang Fadli, kira-kira dari sekian banyak ucapan Anda yang kemudian menjadi kontroversial, ada nggak salah satu ucapan yang mungkin Anda sesali, coba dulu saya tidak ngomong itu. Ada nggak Bang Fadli? Oh sayang, begini, kita ini hidup ini menjalani takdir. Jadi apa yang sudah kita jalankan, kita berusaha tentu saja dengan segala pikiran kita, pengalaman kita. Tetapi pada ujungnya kita percaya ada faith. Saya itu berpegang pada satu pepatah latin itu, Carpe Diem. Seize the day. Seize the day and make your life extraordinary. Karena hidup kita singkat, kita mau tinggalin apa? Legacy. Jadi saya nggak pernah mau pusing. Kalau ada orang yang suka atau nggak suka, aduh, saya nggak mau mikirin mereka. Oke. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali ya? Tidak ada. Jadi kalau di sosial media anak muda sekarang tuh istilahnya hashtagnya YOLO. You only live one. YOLO. YOLO. You only live one. Apa yang lu pikirin? Baik, kita akan lagi perpunyian kita. Tadi Ernest sempat menyinggung ada seribu keris milik Bang Fadli. Nah, itu dia. Luar biasa sekali. Kita akan tanya nanti keris mana favoritnya Bang Fadli. Iya, setelahnya saya Ternijan kemana-mana. Tetap di The Interview. Terima kasih. Istimewa. Ada keris Jawa, keris Sumata, keris Namukti. Tadi nggak ada ya? Tidak ada hal ya. Katanya ada seribu keris nih Bang Fadli. Bener? Iya, sekitar itu. Sejak kapan? Berapa lama tuh ngumpulinnya? Sejak kapan tuh? Lumayan sih. Dari sejak mahasiswa sih saya ngumpulin. Keris-keris Nusantara. Dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Lombok. Jarang loh anak muda tertarik koleksi keris Bang Fadli? Iya. Saya ini kolektor. Jadi mulai dulu dari buku, kemudian sekarang buku ada sekitar 50 ribu lah. 50 ribu buku? Iya. Dan banyak buku-buku tua tentang Indonesia, Hindia-Belanda. Dari tahun 1700-an. Kemudian Koran-Koran Tua, ada puluhan ribu. Yang juga terbit di Hindia-Belanda dan Indonesia. Yang paling tua dari tahun 1826. Jadi zaman Perang di Penegoro. Oke. Kemudian abis itu keris, tombak. Kayaknya kalau ada kerusuan Bang Fadli udah siap apa loh. Paling mahal yang mana Bang? Berapa harga ya kalau boleh tahu? Ya relatif ya, saya juga lupa-lupa. Tapi kira-kira yang paling mahal kurang lebih kita, kita ingin tahu. Keris itu berapa yang paling mahal kira-kira? Keris itu ada yang mulai dari 100 ribu. Ada yang mulai 5 juta. Ada yang 10 juta. Ada yang puluhan juta. Itu masukin ke LHKPN ini gimana Bang Fadli? Saya juga bingung karena waktu itu saya lapor aja seperangkat gitu. Karena saya dapetnya juga macam-macam. Tapi nominalnya berapa ditulisnya berarti? Saya lupa adalah itu. Karena itu kan saya koleksi pelan-pelan sudah lama. Jadi waktu kampanye semarin sempat kita lihat Pak Prabowo juga bawa keris pinjam dari Bang Fadli kerisnya? Pak Prabowo juga punya. Oh punya, punya koleksi juga. Banyak nih, boleh pinjam satu nggak? Oke, ini supaya seru nih gimana kalau kita ajak Bang Fadli untuk bermain sedikit ya. Nah, kita akan... Nah, ini emang seru. Kuas-kuas banget ini kayaknya nih. Kan energinya udah banyak nih dikritik terus dari tadi. Jadi kita main, disini ada 6 kotak. Silahkan dipilih Bang Fadli, nanti begitu keluar disitu akan ada satu frasa. Nanti Bang Fadli boleh komentar. Pilih tiga aja. Yang kotak pertama, Bang Fadli silahkan pilih nomor berapa? Nomor satu. Nomor satu. Kita buka kotak nomor satu. Nabok nyilih tangan. Nah. Iya. Maksudnya? Maksudnya? Ada komentar tentang... Bang Fadli, terpikir sesuatu. Ini nabok nyilih tangan ini kalau tidak salah. Yang mempopulerkan ini Anas Urbaningrum. Betul. Apakah lazim dalam politik? Lazim, sering terjadi itu. Gitu ya. Karena orang kita itu kadang-kadang gak gentleman. Pernah jadi korban atau mungkin pernah melakukannya? Saya sih kalau misalnya dibully atau di apa, itu bagi saya itu biasanya. Itu hidup ya. Itu bumbu-bumbu hidup itu. Oke. Kayaknya memang kalau udah mau selevelnya Bang Fadli ini mental harus baja banget. Mental harus baja. Apalagi dikasih meme-meme gitu malah mau saya print, mau saya koleksi. Ayo keluarin, 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 keluarin. Semuanya pasti banyak. Termasuk meme yang menyamakan Bang Fadli dengan salah satu bintang iklan deterjen itu Bang? Iya. Saya juga, Bang Fadli. Populer juga katanya iklan itu. Nanti mau saya print semua itu. Penasaran gak sama sosok itu Bang? Mungkin nanti kapan-kapan diajak selfie juga. Kita akan temukan kapan-kapan. Dengan John Banting. Oke. Oke. Nomor berapa lagi Bang Fadli? Ini yang menarik karena saya lihat Bang Fadli kuliahnya aja ngambilnya sastra Rusia. Berarti memang ada ketertarikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah Uni Soviet atau gimana Bang? Karena saya suka terus terang sastra Rusia. Saya suka dengan Dostoyevsky, Tolstoy. Bisa ngomong Rusia? Dan ideologi komunis itu ideologi yang memang kejam. Karena dia menghalalkan segala cara untuk revolusi. Revolusi, perebutan kekuasaan, kudeta itu adalah bagian dari rukun komunis. Jadi ya mereka pasti melakukan kekerasan. Mungkin yang sempat menjadi kontroversi adalah ketika Bang Fadli bilang kalau komunis itu adalah ideologi yang gagal, ada fotonya pernah beredar di makamnya Karl Marx. Nah, itu hobi saya yang lain. Itu hobi yang lain? Saya hobi saya ziarah. Oke. Hobinya banyak ya. Kan YOLO. YOLO. Jadi saya ziarah, saya ziarahi makam Nabi-Nabi. Tokoh-tokoh dari kiri ke kanan, ya termasuk kebetulan itu. Nah, saya datangin kuburannya Karl Marx waktu itu di London. Dan ternyata waktu datang ke kuburannya Karl Marx itu kita masih bayar 2 pound. Dalam hati saya, gimana ini kok? Tokoh komunis tapi sangat kapitalis. Udah mati aja kita disuruh bayar. Baik, terakhir. Satu lagi Bang. Nomor berapa? Nomor tiga. Nomor tiga. Ini kita lihat. Tiga ini. Bagaimana apa sih di situ? Oh, blusukan. Oke. Bang Fadli, silahkan komentarnya blusukan. Ini bukan hal yang baru. Pak Harto juga melakukan ini, yaitu satu incognito visit. Diam-diam melihat gitu. Cuman bedanya kalau Pak Harto, kalau incognito itu nggak bawa wartawan. Oke. Kalau yang sekarang blusukan tapi bawa wartawan. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya mungkin ya. Kita persilahkan. Mumpung ada Bang Fadli, Zon langsung disini. Namanya siapa? Mau tanya apa? Saya dengan Rahma dari BNJ. Sama dong namanya. Kalau misalnya Anas Urbani Ngerum kan berani sesumbar untuk digantung di Monas, Pak. Kalau akhir mutar berani untuk potong jari, Pak. Kalau seandainya terbukti korupsi. Nah, kalau Bapak kira-kira berani melakukan hal apa, Pak? Aduh, saya tuh belum terpikir ya. Karena belum ada niat juga. Belum ada niat untuk... Tapi belum pernah keceplosan di media. Wah, kalau saya sih tertangkap korupsi, saya akan kayak gini selama udah pernah keceplosan. Kita ini bukan manusia sempurna juga. Kita juga banyak kelemahan. Kalau dicari-cari, semua setiap kita itu pasti punya kesalahan dan kelemahan. Karena kita ini tidak sempurna. Jadi belum kepikiran ya? Sampai sekarang? Ya, karena menurut saya itu bukan jargon untuk apa gitu. Membuktikan apa. Membuktikan kita ini hebat. Membuktikan kita ini sempurna. Siapa tahu gitu. Kalau saya tertangkap korupsi, semua keris saya telan. Wah, aduh. Ada busnya dunia. Ada lagi yang lain mungkin. Silahkan, nama dan pertanyaannya. Nama saya Agung dari UNJ. Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira siapa sih tokoh politisi yang menjadi panutan Bapak? Politisi? Iya. Sebenarnya banyak ya. Tapi kalau di Indonesia, saya sih suka dengan figur seperti Muhammad Hatta. Seorang tokoh pemikir dan juga konseptor yang jernih. Dan juga berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pikirannya, perbuatannya. Soal patriotisme, nasionalisme, saya sangat menghargai dan mencontoh Pak Prabowo. Karena luar biasa. Dan itu passionate gitu. Kemudian soal yang lain dari mana. Jadi ada value yang berbeda-beda. Oke. Curang yang disebut, bos sendiri. Curang. Tapi kita ada satu penanyaan lagi ya. Satu lagi. Silahkan. Silahkan. Saya Meisita dari ASMI. Bapak Indik, Bapak Fredizon kan katanya aktif banget di sosial media. Terus semua akun Bapak, Bapak yang kelola sendiri atau ada yang bantu admin. Kalau benar Bapak yang kelola sendiri, boleh dong selfie baru diposting di akun Twitter Bapak. Eeeh, pengen. Kalau admin dia mau ngelamar jadi admin. Tapi admin, Bapak Lizot gimana? Jujur jawab? Ada staff saya juga. Ada ya? Karena kalau terus terang, kalau kita sendiri nggak sempat. Nggak kerja-kerja jadi ya? Tapi misalnya kalau posting foto, kadang saya kalau lagi pas waktunya, kadang staff saya gitu. Oke. Terus gitu juga kalau di, tapi kalau yang udah menangkut pendapat pribadi, pasti saya langsung sih. Oke. Kalau selfie ya boleh aja. Asik. Tapi intinya sosial media adalah sesuatu yang buat Bang Fazlon sangat digarap serius ya. Untuk bagian dari pekerjaan juga ya. Ya, saya kira itu kan komunikasi juga. Dan bisa dimanfaatkan terutama bicara dengan konstituen. Cuma memang salah satu kelemahan di sosial media kita, itu banyak akun-akun palsu. Nah, banyak akun-akun palsu yang banyak juga memfitnah. Ini tidak terjadi di luar negeri. Karena provider di luar negeri itu dikontrol. Sehingga orang membuat akun, itu ya satu atau dua, tapi semua terkontrol dan recorded. Cuma di kita, karena providernya itu sangat liberal, bisa seenaknya. Sehingga kita ini banyak juga bicara dengan akun-akun yang bukan real. Robot, sampah, dan lain-lain. Dan banyak panas bung ya, pasukan nasi bungkus ya. Panas bung, oh itu istilah. Iya, pasukan nasi bungkus yang kerjanya ngebully keroyokan di Twitter. Baik, ini tadi kita menyinggung juga soal Pak Prabowo. 2019, apakah Pak Prabowo akan kembali mencalonkan jadi presiden? Pasti Anda tahu, Pak Prabowo. Saya ingin dengar jawabannya. Saya berharap begitu. Saya ikut mendukung itu. Oke. Karena kami di Gerindra tentu merasa Pak Prabowo ini adalah kemarin saja hampir menang. Dan sebenarnya, lepas dari berbagai macam isu, kita merasa dicurangi di beberapa provinsi. Jadi yang sekarang menang itu juga tidak sepenuhnya suara masyarakat bulat. Jadi, tapi kita fair. Kalau sudah ada keputusan termasuk dari Mahkamah Konstitusi, ya kita akui. Kita beri kesempatan. Dan bahkan Pak Prabowo mengatakan, ya kita tidak usah ganggu. Jadi kita berikan kesempatan kepada pemerintahan ini. Tetapi kalau sudah melenceng, ya kita harus kritik. Masa orang mau ke jurang, kita bilang, ya terus-terus gitu. Jadi kita harus kritik, supaya tidak masuk jurang. Nah, tapi tadi kan Bang Fadli bilang, fungsi di DPR kan salah satunya Rahma ya. Kalau bagus, kita dukung. Kalau jelek, kita kritik. Nah, boleh tahu nggak contohnya misalnya Pak Jokowi sekarang sudah berjalan dari Oktober sampai bulan September, sudah hampir setahun. Masa sih nggak ada yang bagus sama sekali? Apa sih yang bagus? Ada nggak kira-kira Bang Fadli? Ada lah harus diakui. Misalnya apa? Ya, misalnya bagus itu juga plus minus ya. Misalnya komunikasi politik dengan masyarakat lebih sering, lebih bagus. Yang menurut Bang Fadli yang paling jadi highlight nih sekarang, yang efeknya paling bagus? Saya belum lihat kalau itu. Belum lihat? Satu kan belum ada Bang Fadli? Karena misalnya program kartu-kartu itu kan duplikasi dari pemerintahan sebelumnya. Ganti casing aja. Oke. Kemudian saya juga mengkritik Pak Jokowi, kok ngapain bagi-bagi itu kartu? Itu kan kerjaan dari Ketua RT. Oke. Bu Susi mungkin yang menenggelamkan kapal pencuri ikan gitu? Nah, itu semangatnya bagus. Oke. Tetapi apakah menyelesaikan masalah? Saya suka semangatnya untuk menenggelamkan kapal asing. Tapi dalam situasi ekonomi seperti sekarang, kadang-kadang ini perlu juga dievaluasi. Karena ternyata nelayan juga banyak yang komplain. Karena juga kadang-kadang terjadi transaksi di sana. Apakah transaksi nilai gal, ilegal, atau tidak ada pajaknya, itu urusan lain. Tetapi ini perlu juga diperhatikan suara dari para nelayan. Untuk soal kedepannya nih, Bang Fadli tadi kita juga... Bang Fadli tadi bilang kalau gerindra pengennya juga Pak Prawo kembali mencalonkan. Ada kemungkinan nggak Bang Fadli diganding menjadi pendampingnya? Wih! Terlalu jauh lah. Kita bekerja berdasarkan apa yang ada aja dulu. Oke. Kita mengalir. Tapi kalau minat-minat ya Bang ya? Enggak, saya enggak kepikiran. Enggak kepikiran ya? Belum kepikiran mungkin ya? Lihat aja apa yang terjadi, pokoknya YOLO ya Bang Fadli. YOLO. You only live once. Oke, terima kasih. Oke, saya sekali maksudnya terbaltas nih ya. Iya, seru banget ngobrol-ngobrol sama Bang Fadli. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Selama ini kita simak statementnya banyak kontroversial, sekarang kita ngobrol langsung biar tahu isi kepalanya. Di interview kita selalu menghadirkan sesosok tokoh-tokoh yang pastinya menjadi newsmaker. Itu sebabnya saya lewatkan di interview berikutnya. Kini kita pamit, saya Rahma Hayyundi. Saya Res Prakasra, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!